Assalamualaikum teman-teman ini masih rame tentang kasus Jessica ya, ini terkait dengan film Netflix itu ya katanya Nimirna tidak diotopsi jadi yang anggap putusan Hakim itu tidak sah atau Jessica tidak terbukti bersalah, kira-kira gitu lah ya jadi kita akan bahas hukumnya ya teman-teman ya jangan sampai kita tercreming atau jadi salah dalam menilai berita-berita di luar sana ya ingat, ada banyak orang menyampaikan statement itu berdasarkan kepentingannya ya jadi bukan berdasarkan hukumnya jadi kita akan bicara hukumnya, tidak ada kepentingan disini begini ya, alat bukti itu ada lima yang pertama, keterangan saksi kedua, keterangan ahli ketiga, surat keempat, petunjuk yang kelima adalah keterangan terdakwa itulah alat bukti yang sah di dalam kasus pidana nah, untuk menghukum orang Hakim harus mempunyai minimal dua alat bukti nanti ditambah keyakinannya jadi dari lima alat bukti tadi dua harus Hakim punya agar dia bisa menyatakan orang bersalah oke nah apakah otopsi itu adalah alat bukti bukan ya yang menjadi alat bukti adalah visum et repertum ya visum et repertum ini adalah bisa jadi alat bukti dia dikategorikan adalah surat surat keterangan dari para dokter ahli ya nah, lalu apa itu visum dokter visum et repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas hasil pemeriksaan terhadap tubuh manusia ya misalnya dia kena pukul nah, lalu diperiksa dokter apa benar kena pukul kena pukul benda apa gitu nanti hasil pemeriksaan dokter tadi dibuatkanlah surat keterangan itu namanya visum et repertum begitu juga orang mati misalnya dianggap mati dibunuh atau mati apa gitu ketika dibawa ke perkara pidana maka untuk menentukan penyebab kematian dan apa sebabnya itu adalah dokter ahli nah, dokter ahli akan memeriksa tubuh korban ini lalu hasilnya nanti dibuatkan visum ya nah, dalam kasus mirna ini visum dokter ada ya, sudah ada visum dokter dari hasil visum dokter disitu dijelaskan bahwa di dalam tubuh mirna ditemukan racun cyanida itulah yang menyebabkan dia mati dokter inilah yang bertanggung jawab atas keterangannya bagaimana cara dia untuk mendapatkan hasil tadi itu kan urusan dokter bisa diotopsi ya bisa juga diambil bagian-bagian yang mana yang dianggap perlu misalnya bagian jantung bagian lambung sesuai dengan keahliannya kalau kita bicara otopsi maka semua dibuka dari otak sampai ujung kaki itu dibukain semua itu otopsi kita ulangi lagi yang dibutuhkan hakim adalah bukan otopsi tapi pisum keterangan dokter kalau dokter sudah melakukan pisum sesuai dengan keahliannya dan dia sudah mengetahui bahwa di dalam tubuh mirna ada racun dengan membuka organ tubuhnya dengan meriksa organ tubuhnya kita gak tahu ya apakah lambung atau apa itu sudah cukup tidak perlu dia harus melakukan otopsi dari ujung kepala sampai ke ujung kaki ingat yang dibutuhkan adalah penyebab kematian mirna ada apa di dalam tubuh mirna dan dokter sudah dapat dengan mengambil bagian tertentu saja jadi bahasa kasarnya tidak perlu diotopsi yang penting dia sudah melakukan visum visum itu bisa bagian dalam bisa bagian luar badan begitu ya jadi kita jangan digiring seolah-olah harus ada otopsi bukan bukan harus ada otopsi tapi ada keterangan ahli yang menyatakan bahwa apa penyebab kematian mirna bagaimana caranya mengetahui ahli lah yang tahu biasanya memang diambil organ tubuh yang terkait dengan penyebab kematian atau benda apa yang masuk ke dalam itu dia teman-teman alam mal seolah-olah